Inilah surat Rasul Paulus kepada Filemon, pasal 1. Dari Paulus yang dipenjarakan karena mengabarkan berita kesukaan tentang Yesus Kristus, dan dari saudara kita Timotius, kepada Filemon, teman sekerja yang kami kasihi, dan kepada jemaat yang terhimpun di rumahmu, juga kepada Abvia, saudara perempuan kita, dan Archipos, saudara pejuang salib seperti aku. Semoga Allah, Bapak kita, dan Tuhan Yesus Kristus, memberikan berkat dan damai sejahtera kepadamu. Aku senantiasa bersyukur kepada Allah bila aku berdoa untukmu, Filemon yang kukasihi, karena aku senantiasa mendengar tentang imanmu kepada Tuhan Yesus, dan kasihmu kepadanya, serta kepada umatnya. Aku berdoa, agar sementara engkau bersaksi tentang imanmu, imanmu itu akan menguasai kehidupan orang lain, karena di dalam engkau mereka melihat kebaikan yang berlimpah-limpah yang datang dari Yesus Kristus. Aku sendiri sudah memperoleh banyak sukacita dan penghiburan dari kasihmu, saudaraku, karena kebaikanmu telah sering menyegarkan hati umat Allah. Ada satu permintaan yang ingin kuajukan kepadamu. Sebenarnya, aku dapat menuntutnya dari engkau dalam nama Kristus, sebab hal itu adalah sesuatu yang patut kau lakukan. Tetapi aku lebih suka memintanya kepadamu, karena aku mengasihi engkau. Aku, Paulus, yang sekarang sudah tua, serta terbelenggu demi Yesus Kristus. Permintaanku ialah, agar engkau memperlihatkan kebaikanmu kepada anakku, Onesimus, yang telah kumenangkan bagi Tuhan, sementara aku terbelenggu di penjara ini. Onesimus, yang namanya berarti berguna, dahulu tidak begitu berguna bagimu. Tetapi, sekarang, ia sangat berguna bagi kita berdua. Aku menyuruh dia kembali kepadamu, dan hatiku menyertai dia. Sebenarnya, aku ingin menahan dia di sini, selama aku dipenjarakan karena mengabarkan berita kesukaan. Dan itu berarti, bahwa dengan perantaraan dia, engkau menolong aku. Tetapi, aku tidak mau berbuat begitu tanpa izinmu. Aku ingin supaya engkau berbuat baik bukan karena paksaan, melainkan karena keinginanmu sendiri. Anggaplah bahwa ia melarikan diri dari engkau untuk sementara, supaya kemudian ia menjadi milikmu untuk selamanya. Bukan hanya sebagai hamba semata-mata, melainkan lebih daripada itu, yaitu sebagai seorang saudara yang dikasihi teristimewa bagiku. Bagimu juga, sekarang ia lebih berguna, karena ia bukan saja hambamu, melainkan juga saudaramu dalam Kristus. Jikalau aku benar-benar temanmu, sambutlah dia, sebagaimana engkau menyambut aku. Jikalau ia telah merugikan engkau, atau mencuri suatu milikmu, tanggungkanlah semua itu ke atasku. Aku akan membayarnya. Aku, Paulus, memberi jaminan pribadi dengan menuliskannya di sini, dengan tangan sendiri. Tetapi aku tidak akan menyebutkan berapa banyak utangmu kepadaku, sebab untuk jiwamu sendiri, engkau berutang kepadaku. Ya, saudaraku yang kukasihi, gembirakanlah hatiku dengan perbuatan kasih ini, dan jiwaku yang letih akan memuji Tuhan. Surat ini kutulis dengan keyakinan bahwa engkau akan meluluskan permintaanku dan bahkan lebih daripada itu. Sediakanlah tempat bagiku di rumahmu, karena aku berharap Allah akan menjawab segala doamu dan memperkenankan aku segera datang kepadamu. Epaphras, yang juga dipenjarakan di sini karena memberitakan Yesus Kristus, mengirimkan salam kepadamu. Demikian pula Markus, Aristarchus, Demas, dan Lukas, teman-teman sekerjaku. Semoga berkat-berkat Yesus Kristus, Tuhan kita, menyertai rohmu. Terima kasih telah menonton!